Terima kasih. Ijin untuk cara makhluk gaibnya gitu, gimana? Oh ya. Yang ada, yang aslinya dulu. Kalau kesitunya mas bilang, Ijin untuk ini dua, untuk cara langsung gitu ya, umum gitu ya, mungkin nggak masalah. Cuma kalau untuk gaibnya pun saya nggak masalah bagi saya. Kalau dengan saya, macam mana ya? Hanya kalau pas mereka itu mendatangi saya, saya terasa sendiri. Macam ada kejadian di sini pun semua. Yang saya bilang tadi, jagalah dari kemaksiatan. Saya kan nggak bisa menjaga orang di rumah orang ya, orang ini bermaksiat apa nggak. Saya nggak bisa. Tapi, dengan anunya sendiri, mereka sendiri yang datang negor. Oh gitu. Putri itu sendiri. Nanti dengan adanya kemasukan, semua yang sewa-sewa sini, pasti gitu. Saya bilang, setiap mau sewa, tolong ya, kalau umpama nggak bersih, lebih bagus ngomong dari awal. Nanti kamu didatangi, saya nggak, nggak, ini nggak bisa bilang apa-apa. Kenapa, itu udah luar dari pengetahuan saya, saya bilang. Iya, iya. Kenapa, nanti saya sendiri pun, anu, apa, macam terbeban. Oh gitu. Akhirnya dia nanti asyik kemasukan, kemasukan. Jadi, maka saya bilang tadi, kalau memang untuk ada yang gaik-gaiknya, ya bagus juga udah kasih tahu dulu gitu kan. Iya, iya, iya. Karena saya pun, bukan saya takutnya saya teranu. Saya sendiri yang, kalau udah didatangin itu, memang saya nggak ada apa-apa. Saya nggak ada apa-apa, nggak ada maksudnya mau pergi ke situ, mau apa-apa gitu, enggak. Cuma saya sendiri, berat gitu. Oh iya, iya. Ketubuh saya, berat. Kalau untuk dilanjutkan ke pemerintah, silakan aja lah, biar terawat ya. Iya, iya, harapan kami semua pasti seperti itu juga. Kita pun pengen kalau gitu. Iya, iya, nanti langsung aja sih nanti mungkin sekalian. Oke, Pemirsa, tadi mungkin udah sedikit penjelasan dari Ibu... Ibu siapa? Haji Dirliana. Ibu Haji Dirliana. Udah sedikit cerita yang disampaikan dari Ibu Haji Dirliana mengenai cerita awalnya dia nemuin tempat ini. Mungkin nanti kita akan coba juga eksplor di malam hari seperti apa sih auranya tempat itu, ataupun mungkin siapa tahu ada cerita tambahannya ataupun bagaimana, tetap ikutin terus perjalanan atau penelusuran kami selanjutnya nantinya. Mungkin itu aja ya, Bu, ya. Kami makasih Ibu udah nyempatin waktunya, terus udah ngasih waktunya sambil nyeritain itu tadi gimana ya nanti. Nanti kami langsung jalan ke sana aja ya, Bu, ya. Iya, iya. Iya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ibu Haji Dirliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di channel Galeric Project sesuai yang disampaikan tadi. Kami di video sebelumnya penelusuran kali ini, kami coba langsung malam ini ke lokasi. Jadi malam ini saya sama Mangatang seperti biasa, juga ada Mbak Hitam juga, cuman Mbak Hitam lagi di dalam ya. Dia coba interaksi terlebih dahulu, komunikasi. Jadi, batasan seperti apa yang boleh kami lakukan di penelusuran malam ini seperti apa itu lagi, ibaratnya komunikasi lah. Cuman ini Mangatang, sebelum kita lanjut nanti ke Mbak Hitam, Mangatang bisa ceritain dulu, Mbak Setibanya, ataupun perbedaan antara auranya lah, antara siang sama malam seperti apa gitu. Menurut penelusuran tadi, saya sempat juga merasakan energi-energi dari sekeliling sekitaran ini. Jadi, memang merasakan ada hal yang hadir, memang tadi saya sempat juga memohon izin gitu kan. Karena ini memang sebenarnya sejarah ini, ada sejarah yang di leluhur. Dalam belajar ini memang sangat sakra juga. Sakra dan kita pun patut juga dipercayai karena ini situs sejarah yang namanya kolam pelangi, pesiram putri tujuh. Nah, tadi saya sempat berkeliling ke belakang itu ada sosok-sosok hadir. Kemungkinan dia juga putri-putrinya itu. Nah, kalau dari ininya Mangatang yang pas waktu Mangatang rasain gimana? Auranya bagus, positif auranya. Oh gitu ya. Jadi, kalau untuk spinkasnya itu, kalau dari segi yang perasaan Mangatang rasain di sini, bagus. Bagus. Iya, iya. Dia pun merasakan, apa namanya, kedatangan kita ini memang sangat senang. Senang, bahwa ini berarti ada peduli daripada tempat ini yang mengingat sejarah. Ya, harapannya nanti mungkin, semoga-moga dengan kayak begitu, ini petanda. Jadi, kalau malam ini kita ngelakuin penelusuran di tempat ini, setenggaknya itu bisa menghasilkan cerita. Bisa menghasilin cerita ataupun dapat informasi seperti apa, atau setenggaknya gambarannya seperti apa di sininya, keadaan di sini itu seperti apa. Mungkin kita langsung ke Mbak Hitam aja, seperti gimana hasil interaksi beliau dengan yang ada di sini. Oke, seperti itu terus siapa mirsa ya. Oke, Pak Mirsa, kali ini saya sudah bersama Mbak Hitam. Di posisinya, yang mungkin dilihat tadi siang, ini kami sudah di dalam. Ibaratnya kolam pelangi ini tadi, kami sudah ada di dalam. Mungkin dari Mbak Hitam aja lah dulu. Hasil komunikasinya seperti apa, bisa Mbak Hitam ceritain terlebih dahulu nggak? Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, dengan tanya kita ke sini, sudah disambut dengan baik oleh beliau yang ada di tempat ini. Terutama jadi bukan hanya cerita atau mitos tentang adanya tujuh putri ya. Tujuh putri itu. Memang sempat saya barusan berinteraksi dengan beliau dan nggak cuma putri aja yang ada di sini. Jadi, ada sosok kakek-kakek yang Alhamdulillah menyebut kita dengan baik. Ada sosok kakek-kakek dua orang, dia berikut menjaga ini juga, dan putri dua orang. Tapi posisinya dari atas, nggak nggak di sini. Posisi ada di luar ruangan ini. Jadi, mereka memperhatikan kita juga. Sosok kakek-kakek itu, ya, intinya apa, mungkin sesepuh di sini, ataupun hulu balang di sini, gitu kan. Karena penampilannya pun semua serba putih, gitu kan. Serba jubah putih, atau ini putih, dan diangkutnya pun panjang juga, gitu kan. Dan, Alhamdulillah, apa, amanat ataupun pesan dari hulu balang atau datuk yang ada di sini, bahwa beliau mengatakan, tolong jaga tempat ini baik-baik, gitu. Tolong rawat tempat ini baik-baik. Di mana, kalau misalkan di tempat ini atau lingkungan ini, dibikin kekotoran atau dibikin maksiat orang yang berbuat jelek, hari itu juga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Dan, ya, Alhamdulillah tentang masalah air ini, mungkin intinya betul apa kata beliau juga, gitu kan. Karena beliau pun aliran-aliran putih juga, dan amanat dari beliau, jangan tempat ini dipakai kekufuran, ataupun kesirikan, gitu kan. Tetap memohon kepada Allah SWT, gitu. Ini hanya perantara, gitu. Amanat dari beliau, Alhamdulillah, seperti itu. Jadi, bisa nggak, kalau sempaman yang mau nanya, gitu, Bang, Bah, jadi kan pas kita dari cerita, yang menceritakan bahwa pas ketemunya awalnya itu mungkin berbeda dengan yang bentuk sekarang ini, kan. Karena tempat ini kan sekarang bisa dibilang, seperti pemirsa lihat sekarang ini, bisa dibilang, disini situs sejarah, ataupun apa, ibaratnya ada suatu cerita lah dulunya, yang bisa dibilang sampai udah lama. Tapi, kan, posisi bentuk, dan memang betul-betul kalau dibilang kasarnya itu nggak dirawat lah ini. Bahkan nggak kayak diperhatikan, seperti itu. Cuman, apakah ada gambaran dari Mbah Hitam ataupun di bawah? Seperti apa, gitu? Seperti apa dulunya gambaran tempat ini? Seperti apa, gitu? Ada nggak? Kalau dilihat ke masa lalu, gitu ya, kalau dilihat ke masa lalu, ini dulu ini, mungkin karena saya pun belum ada di Tanjung Pinang lah ya, ini adalah hutan belantara, mas. Hutan belantara yang orang tidak ada yang berani datang ke sini, gitu. Posisi sumur ini memang dulu nggak seperti ini. Dia agak-agak lonjong gitu, memang betul. Nggak jauh dari laut, gitu kan. Dan posisi ini memang rata, gitu kan. Karena mungkin dengan bergantinya zaman, gitu kan, ada orang juga udah mulai dipercayakan oleh beliau, terutama mungkin Ibu RT itu udah dipercayakan agar bisa merawat tempat ini. Cuma amanat dari beliau-beliau yang ada di sini, ya seperti itu. Jangan dipakai ataupun dikotori tempat ini, gitu. Ataupun misalkan kalau ada orang yang berbuat zinah atau berbuat maksiat, intinya mengotori wilayah inilah. Hari itu juga akan terjadi. Kalau dibilang nih kan, Mbah, ini air ini tampungan atau... Ada sumbernya seperti ini? Ini kalau saya lihat ini ada mata air. Ada mata air. Ini mata air yang keluar dari dasar tanah. Dan memang betul ini adalah tempat mandinya Tujuh Putri. Dan saya lihat silsilah ataupun perjalanan Tujuh Putri ini, mungkin ini ada ikatan ataupun dari sini ke Gunung Bintan, dari Gunung Bintan ke Trikora. Ada kaitannya? Si tempat arah jalur beliau juga. Jalur beliau, seperti itu ya. Tapi kalau kita kan, ya kalau menurut pandangan mata batin saya, ataupun dengan secara goib, karena kita tidak bisa memutuskan begitu saja tentang sejarah, kan? Karena harus ada bukti yang real dan kuat. Cuman wala-wala yang saya lihat Tujuh Putri-Tujuh ini adalah anak kerajaan. Ya, mungkin cerita-cerita ini, apa yang Mbah Hitam dapatkan, ataupun hasil dari Mbah Hitam berinteraksi ini tadi. Mungkin nggak beda jauh, ada pun tambahan-tambahan, mungkin ibaratnya masih jalur lah. Ya, cuman untuk pastinya seperti apa itu, kita nggak luhualam, kita nggak bisa memastikan. Karena memang, ya yang apa yang kami ceritakan ini, memang seperti, ya, ibaratnya apa yang kami lihat, dan kami rasakan, apa yang kami terima, ya itulah yang kami sampaikan. Cuman kepercayaan atau kebenarannya itu, ya terpulang pemirsa, untuk nyakinannya itu seperti apa. Karena, ya seperti, udah dibilang berulang kali, namanya sejarah itu, nggak bisa kita pastikan, dengan cara seperti ini, gitu kan. Cuman, ya, dari semua, mungkin memang ini nggak ada, belum kebenarannya, ataupun seperti apanya, kurang, masih belum bisa kita cari tahu, ataupun kalau saya pribadi, memang belum terlalu tahu lah, tempat ini seperti apanya. Cuman, pribadi ini, Mbah, kalau boleh dibilang ini, berapa kali ya, mungkin saya awalnya, nggak terlalu sering lah, jalan-jalan, nggak menafik juga. Cuman, kadang terpintas di pikiran itu, kenapa, ibaratnya tempat, yang, ada ceritanya, yang ada sejarahnya, seperti ini, ya, bisa, bisa saya lihat, dengan sendirinya. Kurang perhatian. Ya, seperti itu, memang. Kita, coba, mikirnya itu kan, keluar dari masalah yang tentang, yang nggak kasat mata ini, kan memang, ibaratnya kita ini orang awam, kita keluar dari pemikiran seperti itu, di tempat ini, gini, gini, gini. Cuman, kenapa nggak ada sekalipun orang yang melihat, oh, ceritain ini, tempat ini, ada ceritanya, ada pun, ibaratnya orang yang, ya, gimana lah, mencari tahu kebenarannya itu sampai di mana, ataupun bertanya, itu nggak ada perhatiannya, yang seperti itu. Ya, memang pribadi pun, belum sampai ke sana, cuman kadang-kadang terpikir seperti itu, di luar, mungkin kan kalau diceritakan dari awal, kita, omir saya lihat di perjalanan ini, ketemunya tempat ini, terus yang setiap kami tinggalin proyek melakukan penelusuran itu, kebanyakan kok lewat-lewat seperti ini, cuman, yang kami datangin ini, rata-rata mungkin bisa dibilang itu, ya ibaratnya, menapak tilas, atau menapak kuri, ibaratnya yang, orang terdahulu, seperti itu. karena yang dibilang sejarah itu, dalam arti, kita menggali sejarah, ataupun, pertilasan-pertilasan orang-orang zaman dahulu, itu kan, karena dengan adanya, orang zaman dahulu, kita udah tinggal menikmati hasilnya, gitu mas, dalam arti, ya kita saling menghargai pengorbanan beliau, makanya, kalau bisa, untuk, untuk perhatian, ke seluruh masyarakat, ataupun, kota Tanjung Bina ini, kalau bisa, diperhatikan lagi, karena tempat ini, yang saya lihat, pertama dari, airnya ini, gak sembarang air mas, karena, air ini bisa untuk, orang berobat, ataupun, dalam arti menurut kepercayaan ya, menurut kepercayaan air ini bisa, dipakai untuk, mengobati orang, atau membuka aura, gitu, karena auranya, aura positif loh, di sini, cuman, dengan catatan satu, jangan pernah meminta, hal-hal yang, tidak diri dari, oleh Allah SWT, baratnya intinya tempat, mungkin memang seperti itu, yang bahaya, cuman, ibaratnya kita, apa namanya, ini cuman sebagai media lah, ini hanya pelantara, sepelantara, iya, jadi gimana, timbah, dari tempat ini, seperti ini kan, biasa kan, kalau tempat, bisa dibilang, yang, keramatnya yang seperti ini, apa, ada, pantrangan kita, untuk ngelakukan, apa selanjutnya, kita bolehnya sampai, dimana aja, kita mengorek, ataupun, sampai dimana, kita, batasan cerita, yang boleh kita tahu, atau kita sampaikan, ini alhamdulillah mas, kalau tentang, penjelasan, semua tempat ini, ataupun, yang dibilang, tujuh sumur ini kan, alhamdulillah, sosok, beliapun mengizinkan, sangat, sangat senang sekali, dengan, diungkapnya, atau terungkapnya, tempat ini, bahwa ini, ya kita anggap ini, sejarah juga gitu kan, bekas orang-orang, Jaban dahulu gitu kan, anggap lah sejarah juga gitu kan, intinya tinggal kembali, ke diri kita masing-masing, alangkah baiknya, kalau tempat ini diperbaiki, dirapihkan lagi, alangkah lebih baiknya, dan beliau pun, senang sekali, begitu, jadi, selanjutnya nih, kita, langsung ke, kita akan melakukan, medium, kasih, ekonomi, logisasi, 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 kita akan melakukan, logisasi, insya Allah, mudah-mudahan, tertangkap dengan baik, sosok yang ada di sini, beliau yang ada di sini, karena, kalau dalam batin saya, Alhamdulillah, beliau mengizinkan gitu, mudah-mudahan, sosok. Oke, jadi pemirsa, ini tadi Mbak Hitam, ya, mungkin untuk malam ini, di penelusuran kali ini, Mbak Hitam, menyarankan kita ya, cukup untuk, ibaratnya, melakukan mediasinya, lewat pelukisan aja, supaya nggak terlalu, keluar dari konteks, ya, nantinya, takutnya jadi, lebih-lebih, ataupun seperti apa kan, jadi ya, kita mungkin malam ini, mediasinya, cuma lewat pelukisan, mungkin itu aja Mbak, Mbak Mirsa, jadi ikutin terus, perjalanan tim, Galeri Project selanjutnya ya. Baik Mbak Mirsa, Insya Allah, tim Galeri Project, akan melakukan, penggambaran, mudah-mudahan, mendapatkan hasil yang maksimal, dan tentang keberadaan, sosok tujuh putri, yang ada di sumur, ini, mari kita ikuti terus, tim Galeri Project, mari, Bismillahirrahmanirrahim, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton